Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Al-Fatihah 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 Maka hukum talak berlaku padanya lima hukum syariat Islam Tetapi asalnya hukum talak itu dimakruhkan, dibenci di dalam agama Kenapa demikian? Dalilnya adalah surat Ar-Rum ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Allah telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan Dari ayat ini kita mengambil pelajaran Para ulama berkata diantaranya disebutkan oleh Imam As-Sarkhasi dalam kitab Al-Mumsu Bahwa pernikahan adalah ni'mat Dan asal hukumnya pernikahan itu harus dijaga Dan di dalam talak tanpa ada hajat keperluan adalah kufur ni'mat Nah itu dia Di dalam talak tanpa ada hajat keperluan adalah kufur ni'mat Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 Dan jika mereka bertekad untuk mentala Maka di dalam ayat ini Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar Maha mengataui Di dalam ayat ini terdapat semacam ancaman Ya ancaman Akan tetapi Ini menunjukkan bahwa Talak itu Gairu mahbub Tidak disukai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Al-aslu Fi talaki al-karaha Asal hukum talak Itu adalah Dibenci Tidak disukai Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Uthaymin rahimahullah Di dalam kitab Al-asyarhul munti' Kemudian juga Dalil yang menunjukkan bahwa Asal hukum talak adalah Dibenci oleh Allah Surah An-Nisa Ayat 34 Fa'in ata'nakum Fala tabgu Alayhin nasabila Artinya Jika Istri tersebut Sudah Mentaati kalian Wahai para suami Maka jangan Cari jalan Untuk berbuat Melampaui Batas terhadap Istri Sisi pendalian Dari Ayat ini Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Uthaymin Dalam kitab khasyiahnya Bahwa di dalam Ayat ini Ayat ini menunjukkan bahwa Perintah Untuk tidak Mencah Untuk tidak Menuntut Pertalaan Jika Sang istri Adalah seorang Yang takat Kepada Suaminya Jadi sekali lagi Ibu-ibu Saudari-saudari Muslimah Bahwa Asal Hukum Pertalaan Adalah Apa Apa tadi ibu Dibenci Oleh Allah Subhanallah Makruh Begitu juga Kalau kita lihat Dari hadith Rasul Riwayat Imam Abu Daud Dari Thauban Radhiallahu'an Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Ayyuman rah Sa'alat Zawjahat Talaqan Fi ghairi Mabaksin Taharamun Alaihah Raihatul Janda Perempuan Mana saja Yang Meminta Talak Kepada Suaminya Tanpa Sebab Maka Haram Atasnya Mencium Bau Dijelaskan Oleh Di dalam Kitab Al-Mafatih Fi Syarhil Masabi Yang ditulis Oleh Al-Mazhari Di dalam Hadis ini Dalilun Ala Man'i Su'anil Mar'ah Talaqaha Illa Lidhar Ini ibu Perhatikan Hadis ini Menunjukkan Bahwa Dilarangnya Seorang Isteri Meminta Talak Kecuali Karena Sangat Berbahaya Bagi Istri Jika Melanjutkan Pernikahannya Sangat Berbahaya Bagi Istri Jika Melanjutkan Pernikahannya Kemudian Begitu Juga Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Bersabda Innal Mar'ata Kuliqat Min Dila Lantastakim Laka Ala Tarikah Istamta'ata Biha Istamta'ata Biha Wabiha Iwaj Wa Indahamta Tukimuha Kasartaha Wakasruha Talaqaha Jika Sesungguhnya Seorang Perempuan Diciptakan Dari Dila Dila Itu Tulang Rusuk Yang Paling Atas Dan Yang Paling Atas Yang Paling Bengkok Tidak Akan Lurus Untukmu Di Atas Satu Cara Itu Perempuan Jika Engkau Menikmatinya Maka Nikmatilah Dia Dan Dia Tetap Dalam Keadaan Kebengkokannya Tapi Jika Engkau Berusaha Meluruskannya Maka Engkau Akan Mematahkannya Dan Mematahkannya Adalah Mentalaknya Imam Nawawi Dalam Kitab Al-Min Hasyarah Nawawi Al-Sahih Muslim Mengatakan Di dalam hadith Terdapat Kebencian Mentalaknya Tanpa Sebab Dan Bahwa Tidak Bisa Diharapkan Dengan Sempurna Keluruskannya Ini memang Hadith Rasul Rasul Sallallahu Adaihi Wa Ala Azi Wassalam Ini Menunjukkan Sekali lagi Asal Hukum Talap Adalah Dibenci Oleh Allah Begitu Juga Hadith Riwayat Muslim Dari Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Anhum Rasul Sallallahu Alayhi Assalamuala Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas air. Lalu iblis mengutus pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari pasukan-pasukannya adalah yang paling besar godaannya terhadap manusia. Salah seorang pasukannya berkata, aku telah mengganggu seperti ini, seperti ini. Kemudian iblis menjawab, Engkau tidak atau belum melakukan sesuatu apapun. Kau belum melakukan sesuatu apapun. Kemudian datang salah seorang pasukan iblis dan melapor. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Kemudian iblis mendekat kepada pasukan tersebut. Kemudian berkata, Engkau adalah sebaik-baik pasukan. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Talak adalah ketaatan kepada syaitan. Nah, ini. Nantikan para suami, para istri. At-talaku ta'atun lil syaitan. Ya, talak itu adalah ketaatan kepada syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab, Iblis yang ditulis oleh imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian, Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Talak menyebabkan Tasyat tutil usrah Wadaya'il mar'ah wal awlat Sebagaimana disebutkan oleh imam Ibn Qayyimah ta'ala. Talak menyebabkan Tercerai berainya keluarga Dan Tersiasiakannya istri dan anak-anak. Nah, ini Baik suami atau istri harus berpikir sangat panjang Untuk masuk ke dalam Kata talak. Ya, sangat panjang Harus berpikir sangat panjang Ini adalah Poin yang kedua Hukum talak Ya, kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Permasalahan yang sering ditanyakan juga Tentang talak adalah Hukum Menegaskan Talak di depan Para hakim Ya Di depan Para hakim Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada keputusan dari pengadilan agama Sudah jatuh talak suami Kemudian Nanti ada keluar Keputusan yang mengikat Nah, ketika ucapan suami tersebut Sudah keluar Saya talak kamu Dengan cara yang benar Ya Maka Apakah tetap menunggu Keputusan hakim Sang istri ini Kalau ingin menikah Dengan laki-laki lain Sesudah Selesai masa Iddah Ya Paham permasalahan ya Maka jawabannya Adalah Lebih baik Eh, sebelumnya saya katakan Jawabannya adalah Jika memang talaknya Sesuai dengan Sunnah Maka jatuh talak suami Kepada istri Dan Sang istri boleh Untuk Menerima Lamaran laki-laki lain Setelah Selesai Masa iddah Ya Masa iddahnya Tiga kali haib Sang istri boleh Menerima Lamaran laki-laki lain Jika memang tidak mau Dirujuk oleh suaminya Setelah Selesai Masa iddah Meskipun Belum keluar Surat Keputusan Dari pengadilan agama Secara Resmi Tetapi Sang istri Dalam pihak Yang lemah Karena Belum mempunyai Surat Menyurat Yang Mengikat Ya Kalau seandainya Suami Naik banding Saya tetap Mau itu Menjadi Istri saya Dia naik Banding ke pengadilan Dan Uqaddarullah Pengadilan Mengabulkan Maka Terjadilah Kericuhan Di sini Sang istri Di pihak Yang lemah Atau mantan istri Di pihak Yang lemah Maka akan Lebih baik Kalau seandainya Terjadi Talak Dari suami Maka Keluarga Istri Meminta Sang suami Mengurus Surat Perceraiannya Di pengadilan Agama Kalau sudah Keluar Kemudian Selesai Masa iddah Maka Sang istri Berhak Untuk Menikah Dengan Lelaki Manapun Pilihannya Dan Dia Di dalam Posisi Yang Kuat Paham Ini ibu Ini ibu Saudari Saudari Muslimah Yang digunakan Aliyah Subhanahu Taib Kemudian Perkara Selanjutnya Yaitu Siapakah Yang Sah Untuk Mentala Maka Jawabannya Tidak Sah Talak Kecuali Dari Suami Dengan Kesepakatan Madhavikih Yang Empat Atau Seorang Yang Menjadi Wakil Resmi Dari Suami Ini kan Biasanya Suami Mewakilkan Kepada Pengacara Misalkan Kemudian Dengan Surat Kuasa Yang Benar-benar Valid Maka Sah Talak Dari Suami Intinya Tidak Sah Talak Kecuali Hanya Dari Suami Istri Tidak Berhak Mentala Dan Ini Kesepakatan Madhavikih Yang Empat Madhav Hanafi Maliki Syafi Dan Hamad Istri Berhak Menggugat Cerai Adapun Hak Mentala Hanya Diminiki Oleh Suami Dalilnya Surat Al-Ahzab Ayat 49 Ya Ayuhal Lathina Amanu Iza Nakahtum Al-Mu'minat Thumma Tallaqtumuhun Wahai orang beriman Jika Kalian Menikahi Wanita Wanita Beriman Kemudian Kalian Mentalaqnya Nah Disini Allah Berfirman Thumma Tallaqtumuhun Kemudian Kalian Mentalaqnya Allah Menggandengkan Talak Kepada Yang Menikahi Yaitu Suami Makanya Al-Talla Biyadi Zawj Talak Itu Di Tangan Suami Ya Makanya Kalau Seandainya Ada Seorang Istri Menggugat Cerai Suaminya Atau Nanti Kita Kita Bahas Hulu Istri Menggugat Cerai Suaminya Maka Itu Harus Dengan Kuasa Suami Kalau Suami Tidak Mau Mencerai Maka Tidak Jatuh Cerainya Makanya Sang Istri Mengadukan Nasibnya Ke Pengadilan Nanti Pengadilan Meng Manggil Suami Kalau Seandainya Pengaduan Istri Itu Diterima Pengadilan Maka Pengadilan Memerintahkan Suami Untuk Mentalaknya Nah Gitu Ya Nah Nah Kemudian Selanjutnya Para ikhwah yang dirahmati Aliyahullah Subhanahu wa ta'ala Hukum Talak Dengan Wali Ya Ini Terjadi Kalau Seandainya Anak Kecil Menikah Laki-laki Atau Orang Gila Yang Sudah Menikah Maka Dia Karena Gila Atau Karena Anak Kecil Akhirnya Diwakilkan Pentalakannya Oleh Seorang Wali Maka Jawabannya Tidak Sah Talak Seorang Wali Atas Anak Kecil Atau Atas Orang Gila Jadi Ada Suami Gila Kemudian Sang Suami Ini Punya Wali Artinya Orang Tuanya Bapaknya Amannya Atau Ada Anak Kecil Yang Menikah Dan Kemudian Mungkin Seorang Tua Dari Anak Kecil Ini Melihat Dia Tidak Cocok Masih Belum Menikah Tidak Cocok Menikah Karena Masih Kecil Akhirnya Orang Tuanya Mentalak Istri Dari Anak Kecil Ini Sah Tidak Jawabannya Tidak Sah Talak Seorang Wali Atas Anak Kecil Atau Atas Suami Yang Gila Dan Ini Pendapat Jumhur Dari Madhab Hanafi Syafi Dan Hanbali Nah Karena Ini Urusan Syahwat Tidak Ada Urusan Dengan Si Wali Tidak Ada Urusan Dengan Si Wali Kemudian Hukum Mentalak Melalui Perwakilan Misalkan Seorang Suami Mewakilkan Kepada Seseorang Untuk Mentalak Istrinya Sah Atau Tidak Boleh Atau Tidak Maka Jawabannya Adalah Boleh Seorang Suami Mewakilkan Kepada Seseorang Dalam Mentalak Istrinya Ini Jangan Heran Nanti Misalkan Suami Sudah Membuat Surat Kuasa Kepada Pengacaranya Pengacaranya Yang membuat Talak Terhadap Istrinya Kemudian Orang tua Istri Marah Atau Sang istri Marah Merasa Tidak Dihargai Maka Secara Hukum Fikir Boleh Seorang Suami Mewakilkan Kepada Seseorang Untuk Mentalak Istrinya Dan Ini Pendapat Disepakati Oleh Madhab Fikir Yang Empat Bahkan Dinukilkan Ijma' Atasnya Apa Alasannya Diperbolehkan Karena Mungkin Ada Keperluan Yang Tidak Disanggupi Oleh Suami Akhirnya Dia Mewakilkan Saja Kepada Orang Lain Ada Hajat Keperluan Kemudian Juga Boleh Salah Satu Alasannya Juga Adalah Disebutkan Oleh Para Ulama Yaitu Oleh Ibn Mufleh Bahwa Boleh Saat Menikah Melalui Wakil Juga Boleh Seorang Lelaki Mewakilkan Kepada Lelaki Lain Untuk Menakukan Ijab Kabul Ya Dengan Seorang Wali Perempuan Maka Ini Boleh Kalau Pernikahan Saja Boleh Maka Talak Lebih Boleh Lagi Ibu Saudari Saudari Muslim Taib Kemudian Permasalahan Selanjutnya Adalah Ada Istilah Disini Permasalahan Selanjutnya Hukum Talak Dengan Cara Menyerahkannya Kepada Istri Ayo Kamu Mau saya Talak Enggak Kalau Kamu Mau Saya Talak Saya Talak Tapi Kalau Kamu Tidak Mau Saya Talak Maka Saya Tidak Akan Itu Namanya Hukum Talak Dengan Tafuil Tafuil Itu Artinya Diserahkan Kepada Istri Dan Ini Pernah Terjadi Di Zaman Rasulullah Sallallahu Aisyah Berkata Khayyarana Rasulullah Sallallahu Faktarna Allah Rasulullah Falam Ya Udda Dhalika Alaina Sya'i'an Rasulullah Sallallahu Sallallahu Memilihkan Kepada Kami Ayo Mau Tetap Jadi Istriku Atau Mau Saya Talak Itu Juga Disebutkan Oleh Allah Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 28 29 Jadi Dalam Rumah Tangga Rasulullah Sallallahu 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 Jika kalian menginginkan Kehidupan Dunia Dan Perhiasannya Maka Mari Kesini Aku Akan Kasih Kekayaan Kepada Kalian Dan Aku Akan Talak Kalian Dengan Talak Yang Tegas Sallallahu Muslimah Jadi Boleh Hukum Talak Dengan Tafwil Tafwil Itu Artinya Diserahkan Kepada Istri Ini Mau Ditalak Enggak Kemudian Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang dimilakan Sekarang Sekarang Kita Membicarakan Syarat Talak Sehingga Talak Tersebut Jatuh Dan Sah Ini Penting Syarat Talak Sehingga Talak Tersebut Jatuh Dan Sah Yang Pertama Syaratnya Adalah Balir Syaratnya Adalah Balir Disyaratkan Terjadinya Atau Jatuhnya Talak Hendaknya Dari Seorang Suami Yang Sudah Balir Maka Tidak Sah Talak Dari Suami Yang Belum Balir Ini Adalah Madhab Jumhur Madhab Hanafi Maliki Syafi'i Dan Pendapat Kebanyakan Para Ulama Sebagaimana Disebutkan Oleh Imam Ibn Mufleh Ya Karena Rasul Sallallahu Alayhi 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 Diangkat Dari Tiga Orang Dari Seorang Tidur Sampai Dia Bangun Dari Anak Kecil Sampai Dewasa Dari Orang Gila Sampai Dia Sadar Atau Dia Berakal Kembali Ini Syarat Yang Pertama Balik Kemudian Syarat Yang Kedua Berakal Lalu Kalau Talak Dari Orang Gila Bagaimana Maka Tidak Sah Talak Dari Suami Yang Gila Tidak Sah Ini Berdasarkan Ijma' Para Ulama Menyebutkan Ijma' Diantaranya Imam Ibn Munzir Ajma' Ajma' Man Ahfadu Anhu Min Ulama Al-Amsar Ala Anna Al-Majnun La Yajuzu Talakuhu Telah Bersepakat Siapa Saja Yang Aku Hafal Dari Ulama Sedunia Bahwa Orang Gila Tidak Boleh Mentala Tidak Boleh Talaknya Lalu Gimana Ustaz Istrinya Itu Masa Bersuamikan Orang Gila Maka Jawabannya Dia Bisa Mengugat Cerai Melalui Pengadilan Bisa Mengugat Cerai Melalui Pengadilan Nah Kemudian Ahibbati Fillah Termasuk Hal yang Berkaitan Dengan Akal Adalah Talak Suami Yang Kena Sihir Suami Ini Kena Sihir Maka Tidak Sah Atau Tidak Jatuh Talak Suami Yang Kena Sihir Karena Dia Tidak Sadar Apa Yang Dia Ucapkan Dan Ini Adalah Pendapat Yang Ditegaskan Oleh Madhab Hanbali Dan Juga Pilihan Pendapat Dari Syekh Isnan Ibn Taymiyah Rahimah Allah Ta'ala Kemudian Termasuk Daripada Akal Juga Dan Ini Yang Sering Terjadi Yaitu Talak Dari Orang Yang Marah Suami Yang Sedang Marah Ini Ada Berbagai Macam Permasalahan Yaitu Kalau Marahnya Gobaban Mu'dadan Gaira Shadi Marah Yang Wajar Yang Tidak Melampaui Batas Marah Yang Tidak Terlalu Marah Maka Talak Talak Dari Seorang Suami Yang Marah Yang Tidak Terlalu Marah Jatuh Talak Nya Jatuh Talak Nanti Sering Pertanyaan Dari Ibu Sepertinya Tadi Dia Marah Nggak Marah Banget Ustaz Maksudnya Ibu Ini Istri Ini Masih Ingin Mempertahankan Apalagi Kalau Sudah Dapat Terayuan Suami Ya Ingin Mempertahankan Kayaknya Tadi Dia Sangat Marah Ustaz Jadi Mungkin Hilang Akalnya Nah Sehingga Dia Tidak Sadar Apa Yang Dia Ucapkan Nah Biasanya Para Ulama Termasuk Sheikh Kita Sheikh Abdul Muhsin Bin Hamad Al Abba Sering Mengatakan Raji Mahkamah Silahkan Adukan Kepengadilan Saya Juga Begitu Kalau Sudah Istri Dan Suaminya Kayaknya Marahnya Tadi Ustaz Terlalu Tinggi Sampai Dia Seperti Kerasukan Dia Tidak Sadar Apa Yang Dia Ucapkan Tolong Ustaz Selamatkan Pernikahan Kami Maka Saya Katakan Silahkan Adukan Kepengadilan Biar Biar Jangan Bermudah Mudah Mengucapkan Talak Baik Itu Suami Atau Istri Jangan Bermudah Mudah Kadang Istrinya Juga Apa Istrinya Juga Nantang Ayo Talak Kalau Ane Kedua Ane Istrinya Nantang Kadang Kadang Tapi Pas Ditantang Suaminya Melakukan Nangis Mua Teganya Pian Nah Tadikan Nantang Nah Itu Dia Nah Ibu Ibu Sadari Sadari Mestima Jadi Talak Dari Suami Yang Marah Marahnya Tidak Terlalu Besar Maka Jatuh Talak Dalilnya Apa Ustaz Dalilnya Adalah Hadith Dari Khwaylah Binti Fa'labah Istrinya Aus Ibn Samit Annaha Rajaat Zawjaha Faghadiban Dia Pernah Mendebat Suaminya Faghadib Maka Aus Ibn Samit Marah Fadahara Minha Lalu Aus Ibn Samit Mendihar Istrinya Maksudnya Membihar Itu Dia Tidak Mau Lagi Menggauli Istrinya Wa Kana Shaykhan Kabiran Katsa Kulukuhu Wa Bajir Dan Aus Ibn Samit Radhi Allah Sudah Tua Waktu Itu Dan Sukamah Wa Annaha Ja'ad Ilan Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Maka Sang Istri Datang Kepada Rasul Sallallahu Aliyah Sallam Maka Sang Istri Mengadu Kepada Rasul Sallallahu Sallam Tentang Buruknya Perangai Dari Aus Ibn Salim Lalu Allah Menurunkan Ayat Zihar Yaitu Kalau Suami Sudah Mengatakan Kepada Istrinya Engkau Seperti Punggung Ibuku Maka Itu Berarti Dia Sudah Mendihar Istrinya Tidak Bisa Menggaudi Lagi Istrinya Maka Kalau Sudah Seperti Itu Ingin Dirujuk Kembali Harus Bayar Kafarat Harus Bayar Kafarat Zihar Namanya Kafarat Zihar Jadi Kalau Suami Sudah Dalam Keadaan Marah Mengatakan Kepada Istrinya Aku Kada Mau Lagi Hubungan Nikam Nikam Sudah Kayak Orang Lain Dalam Keadaan Yang Marah Tidak Marah Banget Maka Ini Namanya Zihar Kalau Ingin Dirujuk Bayar Kafarat Bayar Penebusnya Nah Ini Dalit Bahwa Zihar Itu Adalah Talak Dan Talak Nya Jatuh Saat Walau Suami Dalam Keadaan Marah Demikian Pula Talak Talak Kalau Suami Mengatakan Dalam Keadaan Marah Aku Talak Engkau Dalam Keadaan Marah 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 Tidak Terlalu Besar Yatuh Talak Yatuh Talak Nah Dalilinya Adalah Ijma Juga Bahwa Suami Yang Mentalak Istrinya Dalam Keadaan Marah Yang Tidak Besar Marah Yang Masih Sadar Wajar Marah Maka Jatuh Talak Dalilnya Adalah Ijma' Al-Hafid Ibn Hajar Al-Haythami Berkata Tidak 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 Boleh Diartikan Hilang Akal Disini Adalah Marah Yang Wajar Artinya Suami Yang Mentalak Dalam Keadaan Marah Jatuh Talak Ya Jatuh Talak Wallah Nah Kemudian Permasalahan Yang kedua Yang berkaitan Juga Dengan Talak Talak Bagi Suami Yang Dalam Keadaan Marah Sampai Hilang Akalnya Sampai Hilang Akal Maka Jawabannya Adalah Tidak Jatuh Talak Suami Yang Dalam Keadaan Marah Yang Hilang Akalnya Dan Ini Berdasarkan Ijma' Dinukil Oleh Imam Ibn Taymiya Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Uthaymin Imam Ibn Qudama Bahwa Al-Ijma' Al-Anna Man Zala Akluhu Bighaydi Sukrin La Ya Uthalakuh Bahwa Ijma' Para Ulama Siapa Yang Hilang Akalnya Bukan Karena Mabuk Tidak Jatuh Talak Ya Ada Orang Kan Kalau Marah Sampai Hilang Akalnya Ini Yang Kadang-kadang Dicari Oleh Pasangan Suami Istri Karena Sudah Menyesal Suami Menyesal Istri Istri Handak Dirujuk Kadang-kadang Menyandang Titel Janda Ya Biang Jawab Bang Tadi Kenapa Menyangit-nyangit Coba Tahani Jarsang Istri Sang Suami Mengatakan Ikan Menantang-nantang Itu Sering Terjadi Seperti Itu Istri Karena Ibu-ibu Yang hadir Banyak Maka Istri Jangan suka Nantang Suaminya Ya Istri Jangan suka Nantang Apalagi Nantang Poligami Kawin Jangan lagi Munwane Kawin Sisi Jangan Ditantang Karena Laki-laki Tidak bisa Ditantang Dalam Urusan Kelaki-lakian Dia Gengsi Kalau Seandainya Ditantang Dalam Urusan Kelaki-lakian Nah Nah Permasalahan Yang ketiga Tolak Talak Suami Dan Dalam Keadaan Marah Benar-benar Marah Tapi Enggak Hilang Akalnya Nah Disini Terjadi Hilah Diantara Para Ulama Ya Ada yang Mengatakan Jatuh Talaknya Meskipun Dalam Keadaan Marah Yang Sangat Besar Yang Penting Belum Hilang Akalnya Dan Ini Pendapat Madhab Fikih Yang Empat Jatuh Talak Jadi Madhab Hanafi Maliki Syafi'in Dan Hanbali Ya Seperti Kisah Tadi Ibn Samid Awsi Ibn Samid Hadis Riwayat Imam Abu Daud Dari Aisyah Radiyallah Anha Bahwa Jamilah Jamilah Seorang Perempuan Yang Bernama Jamilah Di Bawah Waktu itu Bersuamikan Aus Ibn Samid Wa Kana Rajulan Bihi Lamam Dan Aus Ibn Samid Adalah Seorang Yang Suami Sangat Suka Kepada Perempuan Jadi Tidak Bisa Melihat Perempuan Bening Sedikit Kalau Bahasa Banjarnya Liur Baungan Ada Kau Melihat Bebinian Bunga Sedikit Istri Yang Ini Langsung Ditalap Itu Namanya Liur Baungan Ustaz Pian Kandapin Nanya Tidak Bisa Melihat Perempuan Sedikit Cantik Langsung Istrinya Yang Terdahulu Dia Talap Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Kafarat Zihar Ayat Tentang Kafarat Zihar Nah Ini Menunjukkan Bahwa Pendapat Yang Pertama Talak Was Suami Yang Dalam Keadaan Marah Besar Tapi Akalnya Masih Sehat Masih Ada Ya Maka Jatuh Ini Menurut Pendapat Madhab Fikih Yang Empat Nah Disana Ada Pendapat Yang Kedua Tidak Jatuh Kalau Marahnya Marah Besar Ya Tidak Jatuh Dan Ini Pendapat Imam Ibn Tehmiya Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Baz Imam Ibn Zaymin Rahimahullahu Ta'ala Kenapa Karena Dikiaskan Terhadap Orang Yang Dipaksa Saking Marahnya Terpaksa Dia Mentala Dan Orang Yang Dipaksa Tidak Jatuh Talaknya Kemudian Sebab Yang Kedua Juga Alasannya Adalah Yaitu Dia Tidak Punya Maksud Dia Tidak Punya Maksud Karena Saking Marah Aja Dia Mengucapkan Talak Nah Ini Khilaf Diantara Para Ulama Ibu Saudari Saudari Muslimah Baik Kemudian Yang Selanjutnya Masih Berkaitan Dengan Akal Adalah Talak Dalam Keadaan Mabok Ya Maka Tidak Jatuh Talak Nah Ini Ada Sebagian Istri-istri Yang Sudah Ngaji Diuji Oleh Suami Yang Belum Ngaji Bahkan Ahli Mabok Mau Minta Cerai Susah Ustadz Karena Dia Meskipun Mabok Kadang-kadang Dia Bukan Kadang-kadang Tapi Nafkahnya Itu Bagus Ustadz Nah Ini Dia Susah Seorang Istri Minta Cerai Dengan Suami Yang Seperti Atau Apa Namanya Ini Tidak Berkaitan Dengan Akal Suami Yang Ahli Main Judi Slot Tapi Nafkahnya Jalan Terus Ustadz Gimana Saya Sebagai Istri Apakah Saya Membiarkan Yang Penting Dia Menafkahi Saya Jawabannya Tidak Benar Seorang Istri Perempuan Muslimah Bersuamikan Yang Berakhlak Buruk Tapi Kalau Seandainya Dia Bersabar Artinya Dia Terima Rela Dengan Suami Seperti Itu Selama Bukan Perkara Akhidah Atau Perkara Yang Mengeluarkan Dari Agama Islam Maka Bersabar Jangan Mengeluh Setelah Itu Kalau Dia Rela Punya Suami Yang Seperti Itu Jangan Mengeluh Seperti Itu Wallah Nah Intinya Tidak Jatuh Talak Seorang Suami Yang Mentalak Dalam Keadaan Mabuk Nah Selanjutnya Kemudian Syarat Yang Ketiga Adalah Karena Sengaja Atas Pilihannya Kalau Dipaksa Tidak Sah Tidak Jatuh Talak Karena Dia Memilih Memang Sengaja Untuk Memilih Talak Maka Ini Jatuh Talak Dan Ini Pendapat Jumur Pendapat Madhab Maliki Madhab Shafi'i Madhab Hanbali Dan Pendapat Sekelompok Dari Ulama Salaf Di Antaranya Umar Bin Khattab Ali Bin Abil Talib Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Zubair Jabir Bin Samurah Radhi Allah Pendapat Para Sahabat Nabi Radhi Allah Kemudian Pendapat Abdullah Bin Ubayt Bin Umair Pendapat Dari Kalangan Tabi'i Ikrimah Al-Hasan Al-Basri Jabir Bin Zayyid Shureyih Atak Bin Abi Rabah Tawus Bin Kaysan Umar Bin Abdul Aziz Ibn Awn Abdullah Bin Awn Ayyub Ibn 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 Imam Shari'i Ini Pendapat Kebanyakan Para ulang Bahwa Disyaratkan Talak Adalah Karena Pilihan Dia Bukan Karena Dipaksa Kalau dipaksa Tidak sah Talaknya Kemudian Kemudian Syarat Yang Keempat Adalah Memang Bermaksud Untuk Mentala Nah Ini penting Ini Bu Karena Kadang-kadang Ada Suami Mengatakan Aku Bulikakan Ikam Ke rumah Orang Tua Ika Kemudian Suami Mengatakan Silahkan Pilih Suami Lain Silahkan Pilih Laki-laki Lain Yang Bisa Menafkahi Kamu 20 Juta Perbulan Itu Yang saya Sebutkan Semua Itu Adalah Contoh-contoh Yang Benar-benar Terjadi Ada Seorang Suami Curhat Susah Ustadz Saya Menghadapi Istri Yang Menginginkan Perbulannya 20 Juta Ustadz Saya Cuma Bisanya Memberi 3 Juta 5 Juta Ini Apakah Ketika Sang Suami Berkata Seperti Itu Jatuh Talak Atau Tidak Maka Syarat Yang Keempat Harus Ada Maksud Dari Talak Syarat Yang Keempat Termasuk Di Dalamnya Adalah Bercanda Talak Bercanda Bagaimana Jatuh Talak Atau Tidak Jawabannya Iya Jatuh Talak Jangan Main-main Jatuh Talak Kadang-kadang Main-main Tidak Boleh Jatuh Talak Bagi Yang Bercanda Dengan Kesepakatan Masa Fikir Yang Empat Ini Pendapat Sebagian Ulama Salaf Bahkan Dinukilkan Ijma' Atasnya Apa Alasannya Karena Para ikhwah Yang Drahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh Ucapan Yang Diukur Adalah Kejelasan Ucapannya Bukan Apakah Dia Sedang Sungguh Sungguh Atau Sedang Main-main Ini Kejelasan Ucapannya Itu Yang Diukur Maka Jatuh Talak Bagi Yang Bermain-main Kemudian Para Ikhwah Nah Sekarang Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Ucapan Ucapan Talak Ucapan Ucapan Talak Maka Para ikhwah Yang Drahmati Aliyah Allah Yang Pertama Permasalahannya Adalah Di Dalam Hatinya Sudah Mengucapkan Talak Yang Jelas Apa Hukumnya Apakah Syarat Harus Ada Niat Di Dalam Hati Untuk Mengucapkan Talak Yang Jelas Maka Jawabannya Tidak Disyaratkan Niat Yang Penting Kalau Seandainya Sudah Mengucapkan Talak Dengan Lafaz Yang Jelas Maka Jatuh Talak Talak Misalkan Seorang Suami Berkata Kepada Isrinya Saya Talak Kamu Kemudian Sang Istri Bertanya Beniat Kenapa Yang Tepat Maka Jawabannya Eh Kedah Jadi Gini Kedah Niatnya Ini Tidak Benar Tetap Jatuh Talak Tidak Disyaratkan Niat Di Dalam Talak Yang Lafaz Nya Jelas Ya Catat Itu Baik Baik Dan Itu Dengan Kesepakatan Madhab Fikih Yang Empat Karena Allah Berkata Talak Mereka Dengan Iddah Kemudian Permasalahan Selanjutnya Berkaitan Dengan Lafaz Talak Lafaz Talak Ada Lafaz Talak Yang Jelas Ini Catat Lafaz Talak Yang Jelas Seperti Lafaz Talak Dengan Kata Talak Contohnya Kamu Istri Yang Ditalak Kamu Istri Tertalak Kamu Saya Talak Saya Sudah Mentalak Mu Itu Lafaz Jelas Itu Pasti Jantuh Talak Kalau Tidak Ada Penghalang Penghalang Kemudian Lafaz Lafaz Yang Jelas Yang Lain Selain Dengan Kata Talak Tadi Seperti Saya Cerai Kamu Saya Berpisah Dengan Mu Itu Jelas Lafaz Jelas Selain Dengan Memakai Lafaz Talak Itu Jantuh Talak Itu Jantuh Kalau Di Dalam Al-Quran Pakai Bahasa Tasrihun Biihsan Tasrihun Biihsan Atau Dengan Ucapan Sarah Sarah Itu artinya Berpisah Dengan Ucapan Sarah Yang Baik Kemudian Juga Di Dalam Al-Quran Makai Kata Kata Bercerai Saya Cerai Kamu Itu Juga Lafaz Yang Jelas Jatuh Alaknya Itu Lafaz Yang Jelas Nah Para Ikh Ada Lafaz Lafaz Talak Yang Memakai Kiasan Ada Lafaz Lafaz Talak Yang Memakai Kiasan Bagaimana itu Para Para Ikhwan Yang Terah Al-Quran Subhanahu Wa Ta'ala Lafaz Lafaz Talak Yang Memakai Kiasan Maka Ini Juga Jatuh Talak Padanya Seperti Misalkan Keluar Engkau Dari rumah Ini Kubulik Akan Ikam Ke rumah Orang tua Ikam Ya Atau Suami Juga Mengatakan Bersihkan Rahim Ikam Dari Maniku Atau Suami Juga Mengatakan Ambil Masa Iddah Ikam Ambil Masa Iddah Kamu Dan Seterusnya Dan Ini Lafaz Lafaz Yang Kiasan Tidak Ada Batasannya Lafaz Lafaz Yang Kiasan Tidak Ada Batasannya Nah Sekarang Apakah Harus Ada Syarat Niat Untuk Mentalak Dalam Lafaz Lafaz Kiasan Haruskah Ada Syarat Niat Mentalak Dalam Lafaz Lafaz Kiasan Tadi Maka Jawabannya Iya Sampai Jatuh Lafaz Niat Lafaz Kiasan Tadi Jatuh Kalau Ada Niat Kalau Tidak Ada Niat Maka Tidak Jatuh Dan Ini Dengan Kesepakatan Madhav Fikih Yang Empat Ini Dengan Kesepakatan Madhav Fikih Yang Empat Jadi Misalkan Aku Kembalikan Engkau Ke rumah Orang Tuamu Maka Ditanya Suaminya Niatnya Apa Niatnya Talak Atau Tidak Kalau Talak Maka Berarti Talak Jatuh Talak Seperti Misalkan Nanti Dia Mengatakan Bersihkan Rahim Mu Dari Maniku Tergantung Niat Suami Jatuh Talak Atau Tidak Begitu Ya Dalilnya Adalah Hadith Riwayat Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Inna Allah Tajawaza Li An Ummati Ma Waswasat Bihi Sudur Ma Lam Ta'amal Ata Kallam Allah Memaafkan Untukku Atas Umatku Yang Terbisikkan Di Dalam Dadanya Selama Tidak Berbuat Dan Tidak Berbicara Termasuk Di Dalam Hal Ini Juga Adalah Jatuhnya Talak Dengan Tulisan Suami Menulis Saya Talak Kamu Atau Dengan Lafaz Yang Tidak Jelas Kiasan Maka Tergantung Niat Suami Tergantung Niat Suami Ini Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang Dimuliakan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Para ulama Juga Membicarakan Apakah Jatuh Talak Dengan Lafaz Yang Munjizah Munjazah Yang Lafaz Yang Tegas Meskipun Tidak Meniatkannya Meskipun Tidak Meniatkannya Maka Jawabannya Para ikhwah Jatuh Talak Dengan Lafaz Yang Tegas Meskipun Tidak Meniatkannya Meskipun Tidak Meniatkan Nah Sering terjadi Gini Wahai Istriku Saya Talak Kamu Jika Keluar Rumah Tanpa Jilbak Maka Apakah Jatuh Talaknya Ini Maka Jawabannya Iya Jatuh Jika Syaratnya Terpenuhi Jika Memang Istrinya Keluar Tanpa Jilbak Karena Dia Memakai Lapaz Yang Tegas Saya Talak Kamu Atau Lapaz Yang Tegas Selain Kata Talak Saya Cerai Kamu Saya Pisahi Kamu Kalau Dengan Kiasan Apa tadi Bu Saratnya Harus Ada Apa Nia Kalau Dengan Kiasan Saratnya Harus Ada Nia Nah Nah Ini Ibu Saudari Saudari Muslim Yang Dimulakan Aliyah Allah Ini Permasalahan Talak Masih Banyak Nih Ya Itu Baru Permasalahan Yang Pertama Yaitu Yang Berkaitan Dengan Lapaz Talak Belum Lagi Permasalahan Talak Yang Berkaitan Dengan Talak Sesuai Sunnah Atau Tidak Apa Talak Yang Sesuai Sunnah Nah Gitu Ya Waktunya Belum Habis Sebenarnya Saya lanjutkan Talak Yang Sesuai Sunnah Adalah Talak Yang Dilakukan Oleh Suami Saat Istri Dalam Keadaan Suci Setelah Haid Sebelum Digauli Oleh Suami Nah Ini Talak Yang Sesuai Dengan Sunnah Jika Terjadi Talak Dalam Keadaan Suci Sang Istri Belum Digauli Oleh Suami Maka Ini Adalah Talak Yang Sesuai Dengan Sunnah Dalamnya Surat At-Tolak Ayat Satu Talak Mereka Pada Masa Iddanya Yaitu Setelah Haid Suci Dan Belum Digauli Itu Talak Yang Sunnah Talak Yang Hamil Bagaimana Mentalak Istri Dalam Keadaan Hamil Maka Jawabannya Boleh Suami Mentalak Istri Dalam Keadaan Hamil Dengan Kesepakatan Madhafiq Yang Empat Ya Dengan Kesepakatan Madhafiq Yang Rasul Salah Bersab Dalam Hadis Riwayat Muslim Dari Abdullah bin Umar Thumma Li Talik Ha Tahiran Au Hamil Hendaknya Suami Mentalak Istrinya Dalam Keadaan Suci Atau Dalam Keadaan Hamil Suci Disini Maksudnya Habis Dari Haid Atau Dalam Keadaan Hamil Jadi Sah Boleh Mentalak Istri Dalam Keadaan Hamil Nah Hukum Mentalak Istri Dalam Keadaan Hayat Ya Hukum Mentalak Istri Dalam Keadaan Hayat Maka Jawabannya Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Saat Istrinya Sedang Hayat Atau Saat Istrinya Sudah Suci Dari Hayat Tapi Sudah Digauli Maka Ini Haram Talaknya Haram Tidak Jatuh Talaknya Ini Perhatikan Ibu Hukum Hukum Ini Harus Dipahami Karena Berkaitan Dengan Kemaluan Sang Perempuan Jangan Asal Asalan Akhirnya Kemaluannya Bagaikan Tempat Tempat Sampah Karena Kadang Ditalam Kadang Digauli Kadang Ditalam Jadi Jika Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Dalam Keadaan Hayat Atau Dalam Keadaan Suci Kemudian Sudah Digauli Maka Talaknya Haram Dengan Kesepakatan Madhav Rikih Yang Empat Kemudian Permasan Selanjutnya Yaitu Yang berkaitan Talak 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 Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Dalam Keadaan Hayat Maka Sudah Kita Sebut Jatuh Talak Jatuh Talak Kemudian Ini penting Juga Permasalahan Yang Ketiga Permasalahan Yang Pertama Tentang Lafaz Talak Permasalahan Yang Kedua Tentang Talak Sunnah Atau Talak Bid'ah Sudah Dipelajari Permasalahan Yang Ketiga Yaitu Tentang Jumlah Talak Jumlah Talak Maka Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Yang Belum Digauli Jadi Sudah Akar Tapi Mungkin Karena Satu Dan Lain Hal Sang Suami Belum Menggauli Istrinya Lalu Dia Ingin Mentalak Istrinya Maka Jatuh Berapa Talaknya Talaknya Jatuh Satu Dan Tidak Ada Masa Iddah Ya Dan Tidak Boleh Dirujuk Kecuali Dengan Akat Yang Baru Seorang Suami Mentalak Istrinya Istrinya Belum Digauli Maka Tidak Ada Masa Iddah Bagi Istri Tersebut Jatuh Satu Talak Tapi Suami Ini Kalau Ingin Merujuk Istrinya Tidak Boleh Kecuali Dengan Akat Yang Baru Dalilnya Surat Al-Ahzad Ayat 49 Dan Juga Ijma' Ini Saya Sebutkan Hukum-hukumnya Kemudian Nah Ini Dia Talak Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Ya Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Yang Sudah Digaulinya Artinya Sudah Digauli Lalu Dia Ingin Talak Dan Talak Sesuai Dengan Sunnah Yaitu Setelah Ait Maka Jatuh Satu Kali Talak Ya Jatuh Satu Kali Talak Gitu ya Ibu-ibu Saudari-saudari Muslimah Yang dimiliki Aliyah Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Permasalahan Selanjutnya Yaitu Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Yang Belum Digaulinya Sudah Akat Belum Digauli Tapi Dengan Lafaz Saya Talak Kamu Saya Talak Kamu Saya Talak Kamu Tiga Kali Ya Seorang Suami Mentalak Istrinya Yang Belum Digaulinya Sama Sekali Belum Digaulinya Tapi Dengan Lafaz Saya Talak Kamu Saya Talak Kamu Saya Talak Kamu Maka Wallahu'alam Terjadi Khilaf Diantara Para ulama Saya Lebih Condong Kepada Pendapat Bahwa Ini Terjadi Satu Talak Saja Terjadi Satu Talak Saja Silahkan Adhan dulu Nanti Setelah Adhan Saya Lanjutkan Sedikit Baru Pertanyaan Alhamdulillah 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 Sampai jumpa. 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 istrinya dengan akad nikah yang baru dan mengumpulkan seluruh syarat dan kewajibannya syarat dan rukunnya seperti ada ijab qabul ada mempelai lelaki dan mempelai perempuan ada ada wali bagi perempuan ada mahar ada dua saksi ini talak bain suhraq kalau sudah ditalak belum dirujuk padahal masa iddah sudah habis maka ini disebut dengan talak bain suhraq boleh dirujuk lengkap dengan bagaimana dengan cara menikahi lagi dengan akad yang baru mengumpulkan seluruh rukun dan kewajiban dalam pernikahan kemudian ada istilah talak bain kubro kapan itu kalau sudah dirujuk dua kali lalu setelah itu dia talak yang ketiga nah ini disebut dengan talak bain kubro istri tidak bisa dirujuk oleh suami kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bergaul dengan suami barunya lalu jika terjadi perceraian barulah boleh dirujuk oleh suami yang lama itu namanya talak bain kubro ini masih banyak ibu-ibu permasalahan talak itu baru empat permasalahan kita bahas Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan pertanyaan-pertanyaan tentang talak nanti saya akan jawab ketika sesi habis sholat Insyaallah Wallahu'alam Salallah Nabi Muhammad Subhanakallah Alhamdulillah Ashadu anda ilaha illa anta astagfiruqatuh bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih